Bupati Bandung, Dadeng Supriyatna, Diapingku, Kapolresta, Bandung, Kombespol, Kusworo, Wibowo, Turta, Dandim, 0, Genep, 2, Opat, Kabupaten, Bandung, Letkol, Infantri, Hamzah, Budi, Cusanto, di tenang tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa di sejumlahin kecamatan di Kabupaten, Bandung. Saprak tabu dalapan isuk-isuk rombongan Forkopimda Kabupaten Bandung ngelakonan panitenan ke sejumlahin lelawak anu ngelakonan pemungutan suara dina pemilihan kepala desa anu dipaju sacara mareng di Kabupaten, Bandung. Diantarana nitenan TPS 0 Genep anu pernahna di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, jeng TPS 0 Hiji Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung ayah 22 Desa T17 Kecamatan anu ngelakonan pemilihan kepala desa Kalawan Walatra tahun 2020 tilu. Eta perak-perakan pilkades anu marangte dijaga ku pihak personil gabungan TNI, Polri, sarta Satpa PPP Jeng Linmas. Bupati Bandung Dadang Supriyat Nanembraken antusias warga pikir nyoblos pemimpin di Desa Nakawilanggede kira-kira ada 80 persen. Kita sudah berangkat dengan Pak Aporesta dan juga Pak Dandim, juga Pak Kadis, serta semua spouter yang kaitannya dengan pilkades. Dan Alhamdulillah dari mulai tadi ke luar, keliling langsung ke Maja Sentra, terus ke Bumiwangi, dan juga sekarang di Banjaran Wetan. Pada dasarnya pemilih ini sangat antusias. Memang ada beberapa di TPS yang alasannya karena kerja, tapi pada dasarnya kita sudah memiliki mensurat kepada perusahaan yang tentunya sudah ada dispensasi. Tentu dalam secara keseluruhan, angka kehadiran di atas 70 persen. Di atas 70 persen, saya prediksi sekitar 80-85 persen adalah angka kehadiran, sehingga antusias masyarakat untuk memilih ini sangat luar biasa. Dan untuk itu saya aturkan terima kasih kepada 22 desa yang melaksanakan pilkades. Kami dari Perkopimda akan terus mengawal, dan tentunya apabila nanti sudah selesai, maka Ketua P2KD dan juga BPD segera untuk bisa membuat musulan. Insya Allah kita pelaksanaan pelantikan pun itu akan dipercepat. Oke? Oke.